Nah, nanti dengan adanya contoh-contoh kalian akan lebih mengerti. Nah, sekarang tugas utama kita adalah mengetahui ini itu apa. Itu yang akan kita bahas. Nah, ini betul-betul harus kalian ikuti penjabaran saya supaya lebih mengerti. Oke, yang jelas ini kita berbicara tentang timbangan. Ya, timbangan aja. Awalnya berapa, akhirnya berapa, perbandingan deltanya berapa. As simple as that. Nah, kita mulai nih. Pertama, oil-nya dulu. Oil mula-mula, quantity of oil initially di dalam reservoir, itu rumusnya adalah ini. N itu volume dikali formation volume factor. Jadi, N dikali BOI. Formation volume factor itu membuat N ini dari awalnya volume reservoir menjadi volume dalam kondisi standar. Oke, jadi ini N itu pada kondisi tekanan dan temperatur reservoir. Tapi kalau dikali BOI, dia akan memberikan kita tekanan dan temperatur permukaan. Jadi, ini kira-kira seperti ini. Ya, ketika dia N, maka satuannya adalah reservoir barrel. Itu satuannya, reservoir barrel. Oke. Oke, tapi ketika N dikali BOI, maka satuannya adalah stock tank zero atau STB. Kalau ini, RB. Jadi, harus kalian biasakan ya. Ketika kita ngomongin volume atau in place, oil in place. Ketika kita jualan minyak gitu ya. Oh, saya punya lapangan. Volume reservoir saya segini. Siapa yang mau mengelola lapangan ini? Misalnya seperti itu. Yang kita pakai itu STB. Karena ini volumenya sudah volume permukaan. Jadi, stock tank barrel per day. Oke, jadi harus ada BOI. Semua diskusi kita tentang volume itu harus pada kondisi stock tank. Atau pada kondisi permukaan. Bukan reservoir barrel. Oke. Jadi, semoga itu clear. Nah, sekarang ini kita sudah tahu awal. Oke, ini awal. Ini kondisi volume awal. Volume mula-mula. Oke. Sekarang, quantity of oil remaining in the reservoir. Ini sisa. Tapi sisanya ini belum tentu tentang kita ngomong di ujung ya. Tidak. Ini bisa saja. Setelah satu tahun sisanya berapa? Setelah 10 tahun sisanya berapa? Jadi, ini bukan tentang ngomong tentang ujungnya. Jadi, ini sisanya. Sisanya adalah N. N ini original. Dikurang NP. Ini NP ini yang kamu produksikan berapa? Dalam kurung dikali BOI. Oke. Nah, berikutnya itu tadi baru oilnya saja. Itu tadi baru oilnya saja. Sekarang kita gas cap-nya. Oke. Nah, kalau gas cap. Gas cap size itu bisa kita namakan dengan kode M. Ini M. Ini adalah gas cap size. Atau ukuran gas cap. Oke. Ukuran gas cap ini bisa kita hitung dari G. Ini volume gas cap dibagi N. Volume reservoir bagian oil. Jadi, G dibagi N. Ini pada kondisi surface. Tapi kalau pada kondisi reservoir, rumusnya begini. G dikali BGI dibagi dalam kurung N dikali BOI. Oke. Kondisi surface ya. Kondisi surface. Pekanan ATM. Pekanan atmosfer. Suhu. 25 derajat Celsius. Oke. Ya, jadi teman-teman di sini udah harus kebiasa ya. Dengan kondisi surface itu apa sih? Yaitu tekanan 1 atm. Tekanan atmosfer. Seperti kita sekarang. Suhu. Suhu kamar. Suhu 25 derajat Celsius. Oke ya. Kalau reservoir itu tergantung tekanan reservoirnya berapa. Bisa tekanan. Berapapun. Yang penting tekanan reservoir tersebut. Tekanan dan suhunya. Oke. Nah, itu gas cap. Kemudian di sini ada the total volume of primary gas cap at initial P. Nah, kita pengen tahu dulu awal mulanya volume gas cap di tekanan awal itu berapa. Itu rumusnya ini. Ya. G. G itu volume gas cap. Pada tekanan mula-mula itu adalah M dikali N dikali BOI dibagi BGI. Satuannya SCF. Nanti kalau kalian sudah jadi engineer, akan ada data PPT, BOI itu ada, BGI itu ada. Oke. Nanti tugas kalian menghitung M-nya berapa gitu ya. Nanti M-nya juga nanti akan kita diskusi sama geologis. Nanti mereka yang akan menghitungkan buat kita. Nah, tapi intinya ini bisa kita hitung gitu ya. Nah, itu masih tentang gas cap. Nah, kita masih melanjutkan tentang gas cap. Nah, sekarang when the pressure of the reservoir decrease. Dari PI ke P. Nah, tekanan sudah turun nih. Karena kita produksikan tekanan turun. Ketika tekanan turun, gimana kita menghitung GP-nya? G pada tekanan sekarang adalah sama dengan G pada tekanan awal dikali BG. BG itu BG yang sekarang. Oke. Jadi, G pada saat awal dikali BG pada tekanan sekarang. Itu adalah G pada kondisi P. Oke. Rumusnya adalah seperti ini. Oke. Nah, oleh sebab itu, the expansion of the primary gas cap adalah seperti ini. Tadi kita bilang bahwa ketika kita produksikan reservoir, tekanan turun. Ketika tekanan turun, gas cap mengembang. Ya, karena tekanan turun, gas itu akan mengembang. Dan ekspansinya, itu volumenya bisa kita itu pakai ini. Oke. Oke, jadi kita sudah bahas oil. Sekarang kita sudah bahas gas cap. Ya. Berikutnya kita bahas perubahan-perubahan yang lain. Nah, sekarang tentang liberated gas. Atau gas yang awalnya ada dalam oil, tapi dia mulai terbebaskan. Nah, itu kita hitung juga. Ya. Sini ada rumusnya. Jadi, rumusnya adalah original gas in the reservoir. Total gas di dalam reservoir. Itu sama dengan, kita jumlahin. Gas yang kondisinya bebas dalam reservoir, free gas. Ditambah gas yang masih tinggal dalam reservoir. Oke. Ditambah gas terproduksi. Ya. Jadi, G total adalah G free, ditambah G remaining, ditambah G produced. Oke. Itu rumusnya. Nah, kita juga perlu tahu, RSI. Oke ya. RSI itu adalah rasio gas mula-mula. Jadi, gas dibagi oil. G dibagi R. Oke. Itu rasio gas di reservoir mula-mula. Itu RSI. Tapi, ada juga Rp. Rp adalah rasio dari gas terproduksi dibagi oil terproduksi. Oke. Itu ini rumusnya. Ya, jadi misalnya saya buat contoh ya untuk bedanya Rs dengan Rp. Jadi, misalnya kita punya reservoir seperti ini. Ini gas. Oke. Ini oil. Ya. Di sini berarti G, di sini bagi, ini adalah N. Oke. Ya. Nah, ini kita punya ya. G dibagi N. Maka, RSI adalah G dibagi N. Oke. Oke. Algas dibagi total oil di bagian bawah, ya. Di bagian reservoir. Ini adalah RSI. Nah, tapi belum selesai. Kemudian kita produksi. Kita pasang sumur dan kita produksikan. Ketika kita produksikan gitu ya. Ketika kita produksikan seperti ini. Kita produksikan. Nah, di sini kan ada oil terproduksi. Itu kodenya NP. Itu oil terproduksi. Ada juga gas terproduksi. GP. Ya. Ketika kita produksikan. Jadi, beda. Ada G yang di dalam reservoir. Ada N yang di reservoir. Dan ada yang kita produksikan. Nah, ini yang kita ukur nih. Kita ada metering. Kita hitung. Oilnya total berapa. Gasnya berapa totalnya. Nanti di sini baru kita hitung. RP adalah GP dibagi NP. Oke. Jadi, sudah bisa tahu ya bedanya ya. Nah, antara RSI dengan RP. Nah, kemudian kita hitung lagi nih. Awal mulanya gas mula-mula G itu adalah N dikari RSI. Jadi, dari sini awal mulanya. Berarti ini bisa kita hitung. G sama dengan N dikali RSI. Makanya di sini saya ganti G menjadi RSI. Oke. Nanti di sini G free. Tetap ya G free. G remainingnya gimana? G remaining adalah N mula-mula dikurang NP dikali RS. G produce. Nah, berarti ini G produce adalah GP sama dengan RP dikali NP. Kalau kita pakai yang ini. Nah, kita ganti nih. GP atau G produce adalah NP kali RP. Gitu ya. Nah, baru kita gabungkan. Kita gabungkan gitu ya. Kita gabungkan G free. G free sama dengan NRSI dikurang. Dikurang N minus RP. NP dikali RS. Dikurang lagi. Oke. NP kali RP. NP kali RP dikali BG. Supaya kita tahu pada kondisi reservoir. Oke. Ini kita masih menimbang-nimbang bagaimana gas. Nah, setelah gas sudah beres ya. Gas cap sudah beres. Oil sudah beres. Gas sudah beres. Yang bukan gas cap. Sekarang aquifer. Net water influx itu adalah berapa air yang diberikan oleh aquifer. Oke. Berapa banyak air yang diberikan oleh aquifer itu kita hitung net water influx. Itu adalah WE. WE itu water influx. Dikurang WP atau water terproduce dikali BW. Formation volume factor untuk water. Itu adalah net water influx. Jadi untuk water influx dari aquifer itu gampang. Rumusnya itu seperti ini. Kalau WP kita gampang tahu. Kita bisa ukur di stasiun. Di surface kita bisa ukur. WE ini yang harus kita hitung dengan analytical. Ya, karena kita nggak bisa menghitung gimana memprediksi air dari aquifer must. So, ke reservoir itu berapa. Itu yang harus kita simulasikan. Itu yang harus kita prediksi. Kalau WP ini gampang. WP kita ukur ada meteringnya di surface. BW ini juga gampang karena nanti di laboratorium kita ada analisanya. Tapi WE harus kita simulasikan. Nah, jadi dari sini kita masih satu persatu nih komponennya. Ini net water influx. Nah, kemudian juga kita menghitung pengembangan oilnya. Ekspansi oilnya. Jadi oil sama seperti gas ya. Ketika oil itu tekanannya turun, oil juga akan mengembang sedikit. Ya, karena oil itu adalah compressible ya. Slightly compressible. Jadi ketika tekanannya turun, oil mulai mengembang. Yang paling simpel dari ekspansi itu Coca-Cola. Coca-Cola kalau kalian kocok, itu dia mengembang. Makanya ketika dibuka, gas rilis gitu ya. Ada busa. Dia volumenya mengembang. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi oil juga mengembang. Nah, pada tekanan mula-mula, FPI, N adalah N dikali BO. Ya, dikali BO ini. Oke. Tapi pada P, volumenya adalah N dikali BO. Oke. Nah, oil ekspansinya, atau menghitung ekspansi oilnya, itu adalah gampangnya adalah N dikali BO dikurang BO ini. Kemudian kita hitung juga untuk gas. Kalau gasnya, itu pada tekanan PI, G adalah N dikali RSI. Pada kondisi P, G adalah N dikali RS. Nah, original gas ekspansi, jadi gas juga ekspansi, itu rumusnya N dikali RSI, dikurang RS dibagi BG. Oleh sebab itu, total ekspansi oil adalah seperti ini. Oke. Kalau kayak gini memang masih belum kebayang, tapi diikuti aja. Setiap suku-suku di sini diikuti aja. Diikuti dulu, nanti ada soalnya. N dikali BOI, yang penting di sini kode-kodenya kalian sudah tahu gitu ya. N itu apa, BO itu apa, gitu ya. Yang penting itu dulu tahu. Ada juga ekspansi dari Conat Water dan pengurangan dari portfolio. Ya, jadi Conat Water ketika tekanan turun juga mengembang. Conat Water, air-air yang tinggal di batuan, ketika kita produksikan, tekanan turun, oil juga mengembang. Oke. Tapi batuan, itu akan mengecil volumenya. gitu ya. Karena yang awalnya batuannya itu keisi dengan tekanan, jadi dia cukup mengembang. Tapi ketika tekanan turun, batuan itu mulai mengecil, men-decrease ya. Decrease in portfolio. Nah, rumusnya itu seperti ini. Jadi, dari, kita berangkat dari Rock Compressibility, itu juga adalah salah satu properti batuan ya, yang kalian diharapkan sudah mengerti. Rock Compressibility, CR adalah 1. Minus 1 per Vp, portfolio, dikali seperti ini. Ya, ini kalau pakai differential equation, tapi ini kalau kita pakai delta. 1 dibagi Vp, dikali delta Vpr, dibagi delta P. Nah, berarti, delta portfolio adalah CR, dikali Vp, dikali delta P. Oke. Delta P-nya itu minus. karena P, P sekarang dikurang P mula-mula. Itu, P sekarang lebih kecil, dikurang P mula-mula, berarti minus. Oke, berarti delta Vr, delta Vpr ini adalah minus, atau dia mengecil, portfolio. volume-nya. Di sisi lain, di sisi lain, di sisi lain, di sisi lain, Conat Water Compressibility itu seperti ini, ya, C dikali Wc, 1 per Vp, dikali delta volume Conat Water, Pwc, dibagi delta P. ekspansinya adalah Cwc, dikali Vp, dikali delta P. Kemudian kita juga ingat, water saturation itu adalah Swc, oke, sama dengan volume dari Conat Water, dibagi volume dari pore volume. Oke, dan the volume of water in the pore, berapa sih volume water, oke, di dalam pori-pori batuan, Ppwc adalah Pp dikali Swc, ya, tinggal diputar-putar balik, maka delta Ppwc adalah Cwc, dikali Swc, dikali Vp, dikali delta P. Nah, itu simpelnya seperti itu lah ya. Nah, tapi belum selesai, terus kita gabungkan semuanya. Kita total dari perubahan portfolio adalah delta Vp, ditambah delta Vpr, ditambah delta Vpwc, dengan rumus seperti ini. Oke, memang secara rumus ini agak menyeramkan memang material balance, tapi ketika sudah digabungkan, ini sangat simpel. Yang penting ada datanya, kita bisa hitungkan semuanya. Gitu ya. Also, the oil portfolio, original volume of oil in the reservoir, itu rumusnya seperti ini. Pp, volume reservoir, dikali saturasi minyak awal, sama dengan NbOi. Volume reservoir, Pp, atau portfolio, adalah NbOi, dibagi Soi. Sementara Soi, atau saturasi oil mula-mula, adalah satu diperang Soi. Pp sama dengan portfolio NbOi, dibagi Soi. Oke. Kemudian, kita gabungkan, substitute the expression, kita akan dapatkan seperti ini. Ini step-by-step, step-by-step gitu ya. Delta Pp, NbOi, dibagi satu minus Soi, dalam kurung, CR plus CWC, SWC dikali Delta P. Alhasil, ya, kita gabungkan semuanya sekali lagi gitu ya. Expansion of conat water and decrease in portfolio. Oke. Consequently, if there is gas cap, jika ada gas cap gitu ya, the total portfolio is adjusted to accommodate the gas volume. Ya, jadi, perubahan total portfolio itu harus mengakomodasi perubahan gas juga. Jadi, kita consider volume pori-pori dikali satu minus SWC, itu berarti portfolio yang mengandung hidrokarbon, itu adalah NbOi, ini mewakili minyak, GBGI, ini mewakili gas, GBGI ini kita sama dengan MnBoi, ya, jadi NbOi plus MnBoi, kita gabungkan menjadi seperti ini. NbOi dikali satu plus M, maka, por volume atau volume reservoir, atau volume pori-pori dalam reservoir, itu rumusnya ini. Oke. Maka, kita gabungkan the total change in por volume, perubahan volume pori-pori reservoir ketika terjadinya produksi, itu rumusnya seperti ini. 1 plus M dikali NbOi dibagi 1 minus WC dikali yang ini. Oke. Kita juga perlu consider juga tentang injeksi gas dan injeksi water. Oke. Injeksi gas ini adalah G inch digali B G inch, injection water W inch dikali W, oke. Barulah kita gabungkan semuanya. Jadi yang tadi panjang tadi saya sudah sampaikan, kita gabungkan. Sampai kita nanti dapatkan persamaan di ujung. Oke. Jadi kita kembali lagi TUE, total underground withdrawal, total yang kita produksikan dari reservoir, itu adalah NP, oil yang terproduksi, ditambah gas yang terproduksi, ditambah water yang terproduksi. Oke. Yang kita ambil dari reservoir adalah oil, gas, dan water. Oke. NP-nya tetap, GP ini kita ganti rumusnya dengan NP dikali RP, WP tetap. Ini semua pada kondisi surface. Oke. Jadi kalian lihat volume dari gas adalah NP dikali RP. kemudian as the reservoir turun, ketika tekanan reservoir turun, gitu ya, kita juga bisa menghitung the volume of gas dissolved in NP. Jadi berapa banyak sih gas yang terikut di dalam oil yang kita produksikan. Nah itu rumusnya adalah NP produksi oil dikali RS. berapa banyak gas yang ketinggal, yang terlarut di dalam oil yang kita produksikan. Oleh sebab itu, bentar, oleh sebab itu, maka subsurface withdrawal, jadi yang kita produksikan, gas yang kita produksikan dari dalam reservoir, itu rumusnya adalah NP, kumulatif reservoir oil, dikali RP dikurang RS dikali BG. Oke. Kemudian kita gabung-gabungkan, ini memang cukup panjang, tapi nanti di ujungnya gampang gitu ya, ujungnya itu seperti ini. Oke, jadi kita sudah dapatkan the equivalent of this, NP kali RP, di dalam reservoir itu adalah ini. Oke, barulah kita gabungkan TUW, total underground withdrawal, adalah NP dikali BO, karena kita ngomong tentang reservoir condition, ditambah NP dikali RP dikurang RS, ditambah WP dikali BW. Nah, maka inilah total yang kita produksikan dari reservoir. Oke, ini tinggal 3 menit terakhir. Nah, setelah semuanya itu, kita hitung satu-satu, kita gabungkan semuanya menjadi persamaan yang di bawah. Next-nya ini apa? persamaan yang di bawah. Total underground withdrawal, itu yang di sisi kiri, itu adalah NP dikali yang ini, sisi yang kiri. Expansion of the primary gas, itu yang ini. Jadi saya coba tunjukkan ya. Expansion of the primary gas, itu yang ini. Expansion of the oil, original oil, and original dissolved gas, itu yang ini, baris kedua. Expansion of connect water, itu yang ini. Yang ini. Oke. Decrease in portfolio, itu juga sama di sini, digabung. Oke. Water encroachment, ya, berapa banyak water yang masuk dari aquifer, itu yang ini. terus kalau di sini, ini saya tambahkan, kalau di sini ada injeksi, maka kita tambah juga injeksinya di sini. Oke. Jadi rumus yang di atas, itu sama dengan rumus yang ini, yang bawah ini. Oke. Baru kita atur secara aljabar, kita aljabar, kita ini juga sama ya. Baru kita utak-atik, kita pindah lokasi, kita tata ulang persamaannya, kita dapatkan the general material balance equation itu yang ini. Nah, gampangnya adalah kalau pertanyaannya seperti ini. Tentukan original oil in place, OOIP. OOIP itu sama dengan N. Jadi, N sama dengan OOIP. Volume oil mula-mula. Oke. Kalian bisa menghitung. N sama dengan NP, itu bisa kalian dapatkan dari pengukuran. BO bisa dihitung, eh, bisa diukur di laboratorium. RP bisa kita ukur di permukaan, di stasiun. RS dari laboratorium, BG dari laboratorium. WE ini kita analisis dari simulasi. WP kita hitung, eh, kita ukur di permukaan. BW, Binch, Binch ini semuanya di laboratorium. Istilahnya semuanya kita bisa hitung. Oke. Jadi, dengan menggabungkan semua detailnya tadi menjadi satu persamaan seperti ini, kita sudah menciptakan persamaan material barat. Oke. ini juga cuma di tata-tata ulang. Seperti ini ya. Nah, kalau kita masukkan GP sama dengan NP dikali RP, kita dapatkan kromos seperti ini. Ya. Oke. Jadi, itu bagian pertama dari perkulian kita. Besok kita lanjutkan. Intinya dari perkulian kita hari ini adalah kita mencoba menciptakan persamaan material balance itu yang ini. Nanti semua soal-soal kita itu berangkat dari rumus ini. Ini memang kelihatannya mengerikan. Ya. Kelihatan mengerikan tapi semuanya ini hanya kode. NP itu ada sebenarnya datanya. Entah 1 juta barel, 100 ribu barel, itu ada data. Dari operation nanti kita dapat sebagai engineer, kita dapat datanya dari lapangan. Semuanya ini juga ada datanya. Jadi, tinggal kita masukkan ke dalam kalkulator NP dikali blablabla, dikali blablabla, dibagi blablabla, dapat N. Oke.